Dikaitkan punya hubungan dengan Asnawi, Fuji Utami ngaku masih jomblo ke Raffi Ahmad. Artis sekaligus selebgram, Fuji Utami digadang-gadang memiliki hubungan dengan pemain bola timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Namun, pernyataan tersebut seolah-olah tertepis dengan jawaban menohok Fuji Utami yang mengaku masih jomblo alias tak mempunyai kekasih. Hal itu terungkap saat Fuji Utami bertemu dengan Raffi Ahmad di sebuah acara. Dalam pertemuan itu Raffi Ahmad bertanya apakah Fuji Anti Utami alias Fuji jomblo atau memiliki kekasih. Jomblo gak sih, tanya Raffi Ahmad dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok at Fujilofi 10. Sontak saja Fuji Anti Utami alias Fuji langsung menjawab bahwa dirinya saat ini masih menjomblo. Jomblo? Salam jomblo, jawab Fuji sambil tersenyum. Raffi Ahmad dan Fuji dipertemukan dalam acara makan siang dengan Prabowo Subianto di kantor Menteri Pertahanan pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad mengabadikan momen berinteraksi dengan Fuji lewat akun Instagram pribadinya. Dari unggahan yang beredar, suami Nagita Slavina tersebut melempar gurauan ihwal ketidakhadiran Fuji di pesta ulang tahun Rayanza. Para ii gak diundang, parah banget, kata Fuji. Emang gak diundang, diundang, kamu aja ke luar negeri terus, tutur Raffi Ahmad. Selain itu, kakak Syahnas Sadika tersebut juga menyinggung ihwal status asmara Fuji selepas putus dari Tarik Halilintar. Cipung, ada Tante Fuji. Jomblo gak sih, ujar Raffi Ahmad. Sementara itu, anak bungsu Haji Faisal tersebut menegaskan jika belum menjalin hubungan asmara kembali dengan pria lain alias Jomblo. Jomblo, salam Jomblo, ucap Fuji. Cuplikan unggahan video pertemuan Fuji dan Raffi Ahmad di kantor Menhan ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 816,6 ribu jumlah tayangan. Keluar negeri terus sih, tulis akun TikTok adfujilofi10, dilansir pada Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak dibuat salah fokus dengan cara tertawa Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Fuji pernah memboyong asnawi mangkualam ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diandara beberapa waktu lalu. Ketawanya Raffi mewakili banget, tulis seorang netizen. Nah bener ketawanya kayak penuh makna, ujar netizen lain. Iya nih, mana uti salting lagi, ucap netizen yang lainnya. Fuji gelagapan ditodong pertanyaan soal asnawi mangkualam saat jualan online, akhirnya ungkap status hubungan. Belum lama ini, Fuji berjualan secara online untuk sebuah brand sampo. Selama itu, terdapat momen Fuji menyapa seorang warganet melalui sambungan telepon. Namun, Fuji malah mengalami momen tak terduga. Mengintip potongan video live yang diunggah ulang akun TikTok at Enjoy111, terlihat di sela aktivitas jualan online. Fuji dengan ramah minta warganet yang menelpon untuk bertanya soal apapun. Yang mengejutkan, penelepon perempuan itu memberanikan diri bertanya soal hubungan Fuji dengan asnawi mangkualam. Atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya, Fuji awalnya tersenyum dan sedikit gelagapan. Tak butuh waktu lama bagi Fuji untuk menjawab pertanyaan warganet. Sewaktu gelagapan, Fuji berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari Fuji cukup normatif. Awal mula Fuji meminta warganet bertanya hingga nama asnawi disebut. Dalam potongan video live tersebut, tampak Fuji dengan gaya bicara ramahnya sambil menggenggam ponsel, meminta penelepon untuk bertanya. Mau nanya apa? Ujar Fuji kepada warganet yang menelpon. Ekspresi wajah Fuji yang awalnya ramah, mendadak berubah cangung lantaran ditodong pertanyaan soal asnawi mangkualam. Asnawi yang sempat viral, celoteh si penelepon. Akhirnya Fuji jelaskan hubungannya dengan asnawi. Mendengar pertanyaan itu, Fuji tampak salah tingkah. Namun, ia akhirnya menyampaikan status hubungannya dengan asnawi mangkualam. Kita berteman saja, kita berteman baik. Kamu kepo? Ya, makanya join eksklusif, ceplos Fuji. Reaksi warganet. Sejumlah netizen bereaksi sambil berkomentar atas ekspresi Fuji. Mukanya panik banget, ucap seorang netizen. Emang boleh sesalting ini? Kata yang lain. Berarti secara tidak langsung uti mengiakan spil-spilan itu. Tulis seorang warganet lagi. Kapten timnas Indonesia, asnawi mangkualam dikabarkan sedang dekat dengan Fuji. Hal itu menarik perhatian netizen. Sampai-sampai netizen pun memperhatikan potret asnawi sebelum dan sesudah dekat Fuji. Rumor beredar bahwa kedekatan Fuji dengan asnawi dimulai ketika keduanya menghadiri pernikahan Pratama Arhan dan Azizah. Netizen pun menantikan kejelasan status keduanya sejak saat itu. Dikarenakan Fuji merupakan sosok selebritis yang fashionable, maka netizen pun ikut menyoroti penampilan asnawi yang disebut semakin keren sesudah dekat Fuji. Berikut beberapa potret gaya asnawi saat di luar lapangan sebelum dan sesudah dekat Fuji. 1. Kacamata hitam, kaos hitam, dan celana hitam. Di kehidupan sehari-hari tampaknya asnawi lebih suka tampil kasual dengan kaos hitam dan celana hitam. Sejak diisukan dekat dengan Fuji, penampilannya pun ikut menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah salah satu postingan tampak asnawi yang sedang bersantai di sebuah lapangan memakai sepatu sneaker, celana hitam, kaos warna hitam, dan juga kacamata hitam. 2. Aksesori kalung rantai, Tak hanya penampilan kasual yang membuatnya tampak lebih santai jika dibandingkan mengenakan seragam sepak bola, asnawi juga tampak memakai aksesori kalung di lehernya. Dalam sebuah postingan saat ia berkunjung di salah satu toko sepatu, asnawi mengambil foto dan memposting foto yang menunjukkan dirinya memakai kalung sambil tersenyum lebar. Mungkinkah ia terpengaruh gaya selebritis tertentu? 3. Mengenakan kaos Balenciaga, Asnawi pernah tampil mengenakan kaos merek mewah Balenciaga dalam postingannya di Instagram yang didominasi oleh seragam sepak bola. Dalam postingan itu asnawi juga menenteng sebuah koper bertuliskan Poga. Poga sendiri merupakan akronim dari portabel gaming yang memungkinkan penggemar game membawa game favoritnya kemana saja dalam sebuah koper mini yang praktis. Untuk bermain game, penggemar game hanya perlu membuka koper tersebut. 4. Mengenakan seragam timnas, 3 foto di atas terasa begitu berbeda dengan penampilan Asnawi terdahulu sebelum mengenal Fuji. Putra sulung dari Bahar Muharam dan Fatmawati itu kerap membagikan momen ia mengenakan seragam timnas Indonesia. Ini adalah penampilan yang biasanya terlihat dari Aswani, yakni memakai seragam tim sepak bola. Postingannya di Instagram juga didominasi oleh aktivitasnya di lapangan sepak bola. Tidak ada satupun postingan yang mengarah kepada Fuji, adik ipar almarhum Vanessa Angel itu. Awal karir Asnawi dimulai dari SSB Hasanuddin FC Makassar di tahun 2008. Minatnya semakin kuat hingga karir Asnawi naik tingkat ke timnas Indonesia diawali dengan bergabung ke dalam timnas U17. Kemudian lolos tergabung dengan timnas U19.